Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89 pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara mencetak buku bolak balik menggunakan printer brother bagi sobat yang bergabung silahkan subscribe channel ini agar tidak tertinggal video menarik lainnya kalau saja pertama silahkan buku silahkan buka file bukunya disini saya file nya berbentuk fadet saya buka dengan menggunakan aplikasi Foxy Trader disini file nya akan kita cetak ini sudah saya sesun seperti sesunan buku bagi sobat yang belum tahu bagaimana cara menyetting buku seperti ini bisa tonton videonya link nya akan saya setakan di deskripsi atau di sini di pojok atas sini nah setelah siap kita masuk langsung saja nyalakan apa namanya printer brother nya konekan kemudian kita pilih printer nah di bagian ini kita pilih brother printer yang akan kita gunakan disini saya menggunakan printer brother dcv l254 10 dw nah kemudian harus diperhatikan adalah di bagian property nah di property disini saya menggunakan printer 4 nah kemudian disini satu salinan satu salinan itu artinya berapa jumlah kopian ya ini saya satu saja kemudian disini halamannya normal nah disini yang harus diperhatikan karena kita ini akan mencetak buku berarti buku itu dua sisi ya nah disini kita atur menjadi dua sisi dan di pengaturannya saya pilih tepi pendek kanan karena posisinya landscape ya nah setelah ini kita pilih oke oke ini landscape seperti ini sama seperti bukunya kemudian jika ingin mencobanya bisa kita coba dulu misalkan 1 sampai 4 1 sampai 4 berarti dua lembar kertas 4 karena ini bolak balik kita coba dulu nah ini kertasnya narik sendiri ya nah balik sendiri kertasnya ini namanya kertas bolak balik nah kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan ini halaman 1 halaman 1 halaman 2 halaman 3 halaman 4 nah ini berarti sudah sesuai ya nah selanjutnya kita akan cetak sisanya caranya kita klik ctrl p atau ini kita klik kemudian pengaturannya kita lihat dulu untuk memastikan ini 4 ini landscape betul ini kertas biasa kertas normal dua sisi dan pengaturannya adalah tepi pendek dan klik oke nah disini di bagian page nya kita atur nah tadi kita baru mencetak 1 sampai 4 sekarang dari 5 sampai halaman terakhir oke kita coba klik print nah ini mulai kita lihat disini nah ini mulai mencetak ya nah lihat ini langsung bolak-balik seperti ini nah ini udah jadi hasilnya seperti ini nah selebihnya kita tinggal potong dan jadikan buku bagi sobat yang melihat cara membuat buku dari awal sampai selesai sudah pernah saya share caranya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak tertinggal video menarik lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh